Selanjutnya ini masih terkait upaya perlindungan satwa, Syila. Unit anti-perburuan liar di Taman Nasional Kruger, Afrika Selatan, berjuang melawan perburuan liar badak. Ya, namun usaha penyelamatan badak ini semakin berat karena kemiskinan warga sekitar dan juga minimnya dana pengamanan. Taman Nasional Kruger adalah taman marga satwa terbesar di Afrika Selatan. Beberapa hewan kebanggaan benua hitam hidup di sini, termasuk badak. Sayang, populasi badak di sini semakin terancam oleh perburuan liar. Sebuah tim yang bertujuan mengatasi perburuan liar ini pun harus berperang melawan para pemburu liar. Meski resiko besar, termasuk kematian tertempak senjata pemburu. Saya pikir banyak orang tidak tahu berapa banyak waktu, esat, stres, dan jam yang panjang, dan duduk di air, dan air, dan setiap yang kita lakukan untuk mencoba melindungi perburuan ini. Saat ini ada sekitar 12 sampai 15 grup pemburu liar yang beroperasi di sekitar taman. Kemiskinan sekitar taman pun semakin menyulitkan tim untuk memberantas perburuan liar. Selain itu, dana operasional unit ini pun semakin menipis. Beberapa usaha mereka membuahkan hasil, menangkap pemburu, dan menyelamatkan badak yang terluka. Meski beberapa badak bernasib naas tak tertolong.